Intro Di tengah pandemi COVID-19, kabar baik disampaikan pihak rumah sakit umum daerah Dr. Sukarjo, Kota Tasik, Malaya. Pasalnya semua pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat dinyatakan sembuh. Hal itu disampaikan Direktur RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasik, Malaya, Dr. Wasisto Hidayat dalam penyerahan surat keterangan sembuh kepada pasien COVID-19 di Aula RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasik, Malaya, Jumat 29 Mei 2020. Surat keterangan sembuh diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Tasik, Malaya, Dr. Anas Haji Budi Budiman. Kunci sukses dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti impauan pemerintah dengan harapan agar pandemi COVID-19 di Kota Tasik, Malaya, segera berakhir. Wali Kota Tasik, Malaya, Dr. Anas Haji Budi Budiman memberikan apresiasi kepada tim medis RSUD Dr. Sukarjo dalam merawat pasien COVID-19. Selain tim medis, apresiasi pun ditujukan kepada para medis dan para lawan baik di rumah sakit maupun di lapangan yang sudah berjuang melawan pandemi COVID-19. Pasien sembuh ini dapat menjadi motivasi bagi pasien-pasien lainnya yang masih dirawat. Pasalnya, dari total 44 pasien yang dirawat, tersisa 5 pasien yang masih dirawat di rumah sakit lain di Kota Tasik, Malaya, dan dengan kondisi semakin membaik. Ya, Alhamdulillah kita bersyukur di Dr. Sukarjo yang selama ini merawat 44 pasien COVID-19. Baik yang COVID-19 yang tidak konfirm positif, yang BDP gitu kan. Sekarang, jika ada pasien 0, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Artinya ini saya apresiasi kepada tim medis, tim paramedis, semua, penunjang medis, semua. Ya, dan kami berusaha menyerapkan surat sembuh, ya kan, untuk pasien yang mewakili ke rekan-rekan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi pasien-pasien yang lain yang perlu kami sampaikan. Pasik Malaya hari ini, sepertatasi malanya kita tinggal menyusahkan 5 pasien. Ya, mudah-mudahan itu pun mungkin segera, ya, informasi akan segera, secepatnya mudah-mudahan cepat sembuh, gitu kan. Dan ini harus kita jaga. Sementara itu, salah seorang pasien sembuh warga Kecamatan Taman Sata Sikmalaya mengatakan, dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tim medis yang sudah berjuang melawan virus corona. Yang lebih penting itu perhatian dari keluarga, dari sahabat, ini semuanya. Karena itu merupakan motivasi dari keluarga, sahabat itu benar-benar yang sangat-sangat membantu kepada saya, kudusnya. Supaya untuk tetap semangat, untuk tetap menjalani ini dengan baik, dengan ceria. Dan, ya, paling makanan itu tak nyalakan makanan juga, dari makanan vitamin P, kemudian madu yang tadi. Dari RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasik, Malaya, korupak.id mengambarkan.